Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-12 Pada bab ke-12 ini Imam Bukhari menuliskan Beri hal bersetubuh lalu mengulanginya Dan menggirir istri-istri dengan satu kali nanti Kau muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Ketika kita bersetubuh dengan istri kita Itu kan kadang kita bersetubuh sekali Satu ronde istilahnya Atau dua ronde Atau tiga ronde Nah ketika kita bersetubuh dengan istri kita Sebanyak tiga ronde misalnya Maksudnya sekarang bersetubuh Nah setelah itu kemudian tidur Mungkin tengok tidur, makan atau apa Eh kita itu berhasrat lagi Atau istri kita yang berhasrat lagi Kita berhubungan lagi Ronde kedua nih Nah setelah itu kemudian tidur lagi Bangun, makan lagi Eh ternyata kita berhasrat lagi Atau istri kita kepingin lagi Maka ronde lagi Begitu seterusnya Nah ketika kita melakukan hubungan Suami istri berkali-kali Itu mandinya cukup sekali Atau mesti berkali-kali Nah jawabannya begitu Pertanyaannya begitu Maka jawabannya cukup satu kali Berapa ronde pun hubungan Suami istri yang dilakukan oleh seseorang Maka itu mandinya cukup satu kali Lalu bagaimana kalau mandinya lebih dari satu kali Itu lebih baik misalnya Kita berhubungan dengan istri kita Setelah selesai Kemudian kita sudah mandi Sudah berjalanan apa Eh ngobrol-ngobrol Tiba-tiba kepingin lagi Lakukan ronde kedua Nah setelah ronde kedua Kita pun boleh mandi lagi Nah setelah mandi lagi Kemudian sudah berjalanan apa Eh kepingin lagi Lakukan lagi ronde tiga Nah jelaskan ya Jadi Misalnya kita berhubungan Suami istri Satu ronde Dua ronde Tiga ronde Kita boleh mandinya Hanya satu kali Tetapi gak ada masalah Ketika ronde pertama Mandi Nanti ronde kedua Mandi Ronde ketiga Mandi Itu juga gak ada Masalah clear Ya itu masalah yang pertama Lalu yang kedua Misalnya Ada orang punya Istri empat Nah istri empat ini Digauri dalam satu malam Misalnya Habis sorat isa Kita hubungan Suami istri Dengan istri pertama Setelah selesai Kemudian kita Berangkat Lalu Berhubungan dengan Istri yang kedua Istri kedua selesai Lalu berhubungan dengan Istri ketiga Istri ketiga selesai Lalu berhubungan dengan Istri yang keempat Nah Ketika kita melakukan Hubungan suami istri Empat ronde Dengan Empat orang istri Ini mandinya Gimana Apakah mandinya Cukup sekali Atau harus empat kali Nah maka jawabannya Mandinya itu Sekali sudah cukup Jadi misalnya kita berhubungan dengan istri pertama Selesai Lalu dengan istri kedua Selesai Dengan istri ketiga selesai Dengan istri keempat selesai Setelah itu mandi Sudah cukup Mandinya cukup Sekali Tetapi Kalau kita mau mandi Dua kali Tiga kali Empat kali juga gak masalah Misalnya Kita istri hanya berhubungan dengan istri pertama Selesai Mandi Kemudian kita dandan Pergi ke rumah kedua Lalu berhubungan dengan istri kedua Lalu mandi lagi Setelah itu Kemudian istri ketiga dan keempat Itu gak masalah Masa yang kira jelas ya Hubungan Jadi Ketika kita melakukan hubungan Atau jima Atau bersetubu Berkali-kali Baik dengan satu orang istri Atau dengan Banyak istri Satu dua tiga empat maksudnya Itu mandinya boleh sekali Atau mandinya juga boleh berkali-kali Mana hadisnya Nah sekarang coba mari kita lihat Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari Disini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 267 Haddasana Muhammad bin Bashar Ola haddasana Ibn Abi Adi Wayahya bin Sa'id Ngan su'ubah Nga Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir Ngan abihi kola Dakartuhu linga isyata Fakolat Iyakamullahu Adha Abdirrahman Untuk utfayibu Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Faya tufu ala misaihi Thumma yusbihu muhriman Yang dohu tiban Muhammad bin Bashar Meriatkan kepada kami Ia berkata Ibn Abi Adi Dan Yahya bin Sa'id Meriatkan kepada kami Dari Su'abah Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir Dari ayahnya Ia berkata Aku menyampaikan perkataan itu Yakni perkataan Ibn Umar R.A. Kepada Aisyah Ia berkata Semoga Allah Merahmati Abu Abdul Rahman Sungguh dahulu Aku meminyaki Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kata Siti Aisyah Dengan minyak wangi Lalu beliau Menggilir istri-istri beliau Kemudian Pagi harinya Beliau sudah Dalam keadaan Memakai ihram Dengan Menyemerbatan Minyak wangi Sisa-sisa Minyak wangi Masih Melengkap Pada pakaian Dan tubuh beliau Nah ini Rasulullah Pernah mengirim Istri-istri beliau Lalu pada Dari ayat yang dijelaskan Dalil yang Menunjukkan bahwa Hukumnya Mustaham Adalah hadis Yang dirilatkan oleh Abu Dawud Dan anak sa'id Dari Abu Rafi Bahwasannya Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Mengirir Istri-istri beliau Dan mali Di tempat istri Yang ini Dan istri Yang itu Aku bertanya Wahai Rasulullah Mengapa tidak Engkau jadikan Satu kali mandi saja Beliau menjawab Itu lebih bersih Lebih bagus Dan lebih suci Nah ini Dalilnya Kalau kita itu Mau mandi Bahwa setiap Berhubungan dengan Istri pertama Mandi Nanti Berhubungan Istri kedua Mandi lagi Sebagai dari sunat Nah pada penjelasannya Ibn Hajar Al-Azqolari Juga merilatkan Sebuah Hadis Yang berbunyi Ida'ata'ahadukum Ahlahu Thumma'arota Ayya'uta Faliyata Wato'ubaynahumma Wutuan Apabila Salah seorang dari Kamu Menyetupui Istrinya Kemudian Ingin menguranginya Kenapa Ia berhubungan Di antara Keduanya Dengan Satu kali Wutu Nah ini Sunatnya Wutu Di antara Dua ronde Di ronde pertama Selesai Lalu Paya ronde kedua Wutu dulu Ibn Hajar Juga menuliskan Sebuah Riwayat Karena Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menyujami Uthumma Ya'udhu Walayata Wabdo'u Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah melakukan Jima Kemudian Menguranginya Tanpa Berwudu Jadi Kalau kita Mau melakukan Jima Atau Bersetubu Dua ronde Nah itu Di antara Ronde pertama Dan ronde kedua Itu Kita melakukan Wudu Juga Sunat Rasul Tidak Wudu Juga Sunat Rasul Tinggal pilih Mana yang Lebih Tentu Nanti Dalam kajian Bikinya Banyak Perbedaan Lalu Imam Bukhari Menuliskan Hadis Berikutnya Yaitu Hadis Nomor 268 Haddasana Muhammad Bin Bashar Kola Haddasana Mu'ad Bin Isham Kola Haddasani Abi Nangkotadah Kola Haddasana Anas Bin Malik Kola Kana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaduru Ala Nisa'ihi Fis Sa'atir Wahidah Minal Laili Wanahari Wahunna Ihita'asyaratan Nah itunya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada suatu Waktu Pernah Menggilir Iskrinya Yang ketika itu Berjumlah Sebelas Kola Kultu Lianas Awkana Iyum Awkana Yutipuhu Kola Kunna Natahadda Su'adna Mu'udiyak Wata Taratina Wa Kola Sangit Ngan Kota Da Inna Anasan Haddatah Hum Gis Ngan Suwati Nah Ini Bahwa Muhammad bin Bashar Meriatan kepada kami Ia berkata Mu'ad bin Hizam Meriatan kepada kami Ia berkata Ayahku Meriatan kepada aku Dari Kota Ia berkata Anas bin Malik Meriatan kepada kami Ia berkata Dahulu Nabi S.A.W. Mengirir istri-istri beliau Dalam satu waktu Pada malam dan siang hari Jumlah istri beliau Saat itu Sebelas orang Aku bertanya kepada Anas Apakah beliau Sanggup melakukannya Ia menjawab Dahulu kami sering Membicarakan Bahwa beliau Diberi kekuatan Setara dengan Tiga puluh Orang laki-laki Nah itu Nah Salah satu Keistimau Atau Rasulullah S.A.W. Punya Kekuatan Berjimah Sebanding dengan Kekuatan Tiga puluh orang Laki Sa'id Meriatan Dari kota Bahwa Anas Menyampaikan Kepada mereka Jumlah istri Nabi Saat itu Sembilan Orang Nah Dalam menjelaskan Ini Itu Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menuliskan Sebuah Riwayat Karena Yaktufu Alani Sayyif Lailati Al-Wakidati Walahu Yawma'idin Rasulullah S.A.W. Pernah mengirim Istri-istri beliau Dalam satu malam Dan ketika itu Istri beliau Berjumlah Sembilan Orang Nah Kemudian Imam Ibn Hajar Juga Menuliskan Sebuah Riwayat Rasulullah 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 Sebanding Sebanding Dengan 40 Dalam Riwayat Yang Dijelaskan Dalam Riwayat Ahmad Dan An-Nasai Yang Disuhihkan Oleh Al-Hakim Dari Hadis Zaid Bin Ar-Fam Secara Marfu Tercatum Lapat Inna Rojula Min Ahlil Jarnati Layu Ulkoku Watami Atin Fil Akli Wasyurubi Waljimai Wasyahwati Sesungguhnya Seorang laki-laki Penghuni Surga Diberi Kekuatan Setara Dengan 100 Laki-laki Dalam Hal Makan Minum Jimah Dan Syahwati Jadi Laki-laki Ahli Surga Punya Kemampuan Sebanding Dengan 100 Laki-laki Dalam Hal Makan Minum Jimah Dan Sahwati Berdasarkan Ini Imam Ibrahim Hajar Meralihkan Dalam Titap Terjemah Berdasarkan Penjelasan Tersebut Kalkulasi Kekuatan Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Setara Dengan 4.000 Orang Laki-laki Yakni 40 Kali 100 Sama Dengan 4.000 Jadi Rasulullah Memang Manusia Biasa Tetapi Tidak Seperti Manusia Biasa Jadi Beliau Punya Keistimewaan Keistimewaan Punya Mujizat Mujizat Baik Secara Fisik Maupun Non Fisik Nah Di antara Salah Satu Kelebihan Beliau Berdasarkan Berdasarkan Penjelasan Ibn Hajar Al-Asqolani Bahwa Kekuatan Beliau Itu Sebanding Dengan 4.000 Orang Laki-laki Lalu Dari Beberapa Penjelasan Tersebut Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menambahkan Beberapa Tiga Baidah Berikut Satu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diberi Kekuatan Dalam Hal Jima Ini Merupakan Bukti Kesempurnaan Fisik Dan Kejantanan Beliau Salah Satu Hikmah Banyaknya Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Para Istri Beliau Tersebut Dapat Mengetahui Hukum-hukum Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Banyak Lalu Mereka Dapat Menyampaikannya Kepada Umat Lalu Hikmah Lainnya Yang Kedua Ibnutin Menggunakan Hadis Ini Sebagai Dalil Bagi Pendapat Malik Yang Mewajibkan Hukum Zihar Dari Budak Wanita Lalu Yang Ketiga Hikmah Ibnu Munayir Juga Berdalil Dengan Hadis Ini Atas Bolehnya Mencampuri Wanita Merdeka Sesudah Mencampuri Budak Wanita Tanpa Perumandi Terlebih Dahulu Disera-serak Aktifitas Itu Atau Hal Lainnya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Lai Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobban Minna Innaka Antas Samia Al-Alim Watum Alayna Innaka Antas Tawab Al-Rahim Subhanak Allahumma Wabih Ardika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Wilaik Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oni Main Matem Sin Naka Sin Naka Teng